Intro Polisi menyelidiki dugaan ibu kandung Aniaya anaknya sendiri di Sungai Limau, Kebupaten Padang, Priyaman menangis terisak-isak saat mengadu kepada polisi tentang perlakuan ibunya anak malang 10 tahun ini memperlihatkan luka di sekujur tubuhnya kepada unit perempuan perlindungan anak Satres Krim, Polres, Priyaman dirinya sering mendapat perlakuan kasar oleh ibu kandungnya sebelumnya video pengenayaan anak ini sempat viral di media sosial video yang berdurasi 1 menit 5 detik itu memperlihatkan anggota tubuh anak malang yang penuh dengan bekas luka termasuk juga wajahnya yang melepuh menanggapi berdanya video tersebut Polres, Priyaman melakukan penyelidikan dan menangkap seorang wanita di Sungai Limau wanita tersebut adalah ibu kandung dari anaknya yang dianyayanya saat ini Polres, Priyaman telah menetapkan tersangka ibu kandung sendiri atas perbuatannya itu dapat dikenakan ancaman hukuman 5 tahun penjara ditambah sepertiga dari pasal yang disangkakan karena korban adalah anak kandungnya sendiri Bunga, tersangkanya yaitu Witiawati panggilan kuit adalah kandungnya ibu kandung sendiri kemudian DKP yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Juni sekitar pukul 12 bertempat di Padang, Rumyo, Korong, Panjauan, Nagari, Bilubang, Kedamatan Sungai, Kedamatan Padang, Pariyaman kemudian untuk pronologisnya yaitu kemarin hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 10 viral di media sosial yaitu Facebook Kabupaten Padang, Pariyaman yaitu seorang anak yang mengalami penganyayaan oleh ibu kandungnya di daerah Sungai Limau, Kabupaten Padang, Pariyaman kemudian setelah kami menyaksikan video tersebut kemudian kami memperolehkan kasabreskrim untuk mencari pelaku dan membawa ke Polres setelah itu sampai di Polres kemudian pelaku dilakukan interogasi pun di awalnya tidak mengakui kemudian setelah ditunjukkan di BKP akhirnya pelaku mengakui perkuatannya tersebut kemudian motifnya yaitu karena si ibu ini kesel setiap pekerjaan yang dilakukan oleh anaknya ini tidak selesai sehingga mendapatkan pemukulan dan terakhir ini si korban diperintah oleh ibunya untuk menuangkan air dan panas ke dalam termos kemudian ada sumpah sedikit mengenai adiknya kemudian adiknya nangis kemudian sibuk, marah, kesel kemudian air yang ada di termos ini kemudian diserahkan kemukaan sehingga mengenai pipi kemudian kemudian pasal yang dipersangkakan kepada tersangka itu pasal 80 ayat 2 ayat 4 undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang untuk ancaman hukumannya paling ramah dari Padang Pariyaman Safrial Suger Esa TV mengabarkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.